Saudara-saudara yang mengaku sebagai mahasiswa Unpri Medan dilaporkan polisi karena diduga menyebarkan informasi palsu dan menimbulkan kegaduhan terkait video jenazah yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia. 6 mahasiswa yang melakukan klarifikasi inilah yang dilaporkan ke Polestabes Medan. Ke-6 orang ini sebelumnya merekam dugaan adanya jenazah yang disimpan dalam bak air yang diletakkan di lantai 9 kampus. Usai videonya viral, ke-6nya kemudian kembali mengunggah video berisi klarifikasi yang menyatakan jika dua sosok dalam bak air bukanlah jenazah melainkan boneka. Oleh advokat Stop Hoax, ke-6nya dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penyebaran informasi bohong atau hoax dan menimbulkan kegaduhan. Kampus UMPRI menyatakan bahwasannya kami bukan mayat di lantai 9 kampus UMPRI dan kemudian membuat video klarifikasi. Dua video yang beradab tersebut membuat kegaduhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada hari ini saya bersama-sama pihak aliansi advokat Stop Hoax melaporkan hal tersebut.